Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang fan radiator yang tidak berputar secara otomatis masalah yang saya temui adalah fan otomatisnya tidak mau menyala kalau tombol AC dan blower ini tidak dinyalakan jadi kemarin ketika saya panasin pagi-pagi ini indikator overheadnya nyala dan ketika AC dinyalakan indikator temperaturnya kembali normal nah saya pikir mungkin bagi teman-teman yang lain tidak masalah tapi bagi saya ini cukup bermasalah ketika saya lupa kan saya tidak terlalu suka dengan AC ketika AC itu tidak saya nyalakan maka saat mesin itu sudah mencapai panas yang tinggi itu kipas tetap tidak berputar akibatnya terjadi overhead nah untungnya saat itu saya sedang ada di garasi jadi tidak kemana-mana jadi segera saya nyalakan AC dan blowernya kemudian temperatur kembali normal nah saya pikir ini akan jadi masalah kalau tidak dicari solusinya setelah saya bawa ke bengkel ada yang menyarankan tentang motor fannya yang bermasalah kemudian ada juga yang menyarankan oh itu otomatisnya yang kena sampai di scan belum ketemu juga untungnya ada salah satu mekanik langganan saya yang mengurut kabelnya jadi dari soket itu ke kabel itu ada kabelnya ada yang mengelupas jadi mungkin sambungan sama kabel yang mengelupas tadi jadi biang masalahnya sehingga harusnya arus yang dibutuhkan ke kipas sempurna itu menjadi terganggu sehingga kipas tidak mau berjalan secara otomatis letaknya ada di bawah filter letaknya ada di bawah sini ini dibongkar kemudian kabelnya ada di bawah sini pokoknya teman nanti cek kabel yang apa namanya di dekat termostat jadi termostat itu sebenarnya normal cuma gara-gara kabelnya itu yang tidak mau apa namanya mungkin sambungannya tidak sempurna jadi ya arus yang dibutuhkan itu tidak maksimal jadi kipas ini tidak akan berputar secara otomatis dan Alhamdulillah setelah disambung ulang disoder akhir pipas sudah berjalan nah mudah-mudahan barangkali masalah yang saya alami ini juga juga ditemui sama teman-teman yang lain ini bisa mengurangi apa ya biaya perbaikan karena motor masih motor van atau otomatisnya ini juga lumayan mahal kalau memang masalahnya hanya di sambungan kabel sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati